Sayang barbel moya, sambal terasi, salam barbel tetap ramah dan seksi. Kali ini pasti yang ditunggu-tunggu sama netizen semuanya. Lama tanampak di panggung hiburan tanah air, sosok agung Hercules tiba-tiba saja membawa kabar menyedihkan sekaligus mengejutkan mengenai kesehatannya. Lantaran pelantun lagu Astuti itu dikabarkan tengah menghidap kanker otak Stadium 4. Asal-muasal beredarnya kabar tersebut setelah sang istri, Mira Rahayu, membagikan potret sang suami saat dirawat di sebuah rumah sakit di kawasan Tanggerang, Banten. Sosok agung yang dahulu kekar dan selalu enerjik di setiap kesempatan, ini harus terbaring lemas di atas rancang rumah sakit. Bahkan penampilannya yang dahulu identik dengan rambut gondrong, ini terlihat lebih kurus dengan rambutnya yang dicukur habis yang diakibatkan oleh pengobatan yang harus dijalani. Kabar tak mengenakan turut mengundang simpati dari kerabat dekatnya, salah satunya Bedut Tohar. Namun yang sangat disayangkan ialah, komedian asal Jawa itu mendapat kabar bahwa sang kerabat tengah dirawat di rumah sakit baru-baru ini. Sedangkan Agung sendiri telah dirawat di rumah sakit sejak lama. Bahwa sebelumnya mas Agung itu sakit itu udah lama banget. Dan memang sebelum kita dapat kabar dari Tehmira tentang kondisi mas Agung, kita sempat nyari-nyari, eh mas Agung kemana? Agung Riklus kemana ya? Karena kan sempat jadi bitang tamu di acara kita juga kan, beberapa kali sering dan emang jadi bitang tamu sering gitu kan. Terus kalau pas lagi gak ada, susah dihubungin, kita akhirnya bertanya-tanya. Dan akhirnya sekian lama, setelah beberapa bulan, akhirnya dapat kabar tuh. Pertama, Fitrop kabarin ke grup kita, ke grup yang biasa syuting sama mas Agung gitu kan, ke grup. Nah, oh baru tahu kalau ternyata mas Agung memang sedang berjalani perawatan dengan penyakitnya yang, yang menurut informasi yang saya terima juga dari forwardannya Tehmira, sebelum saya konfirmasi ke istrinya mas Agung, ke Tehmira itu, katanya sih kanker otak kiri. Mengidap penyakit yang amat serius, berbagai penanganan khusus sudah dilakukan untuk kesembuhan Agung Hercules. Di antaranya adalah melakukan treatment kemoterapi serta pengangkatan sel kanker. Kira-kira selaku tanya sama Tehmira pas aku udah besok tadi, ya memang sudah sempat menjalankan kemo dan udah radiasi juga, sudah ada operasi pengangkatan apa di sini lah, ada jahitannya, ada masukin selang untuk saluran ke buang air kecilnya gitu. Jadi, memang sudah banyak melewati proses tahapan-tahapan perawatan-perawatan dan penanganan medis lah gitu, sepertinya. Mendapat tegungan dari pihak keluarga dan kerabat, serta prosesi pengobatan yang ia jalani, kini kondisi fisik dari Agung kian hari semakin membaik. Terlebih, meski kini kondisi badannya tak bugar seperti dulu, pria yang terkenal dengan goyang barbal itu tak pernah menunjukkan jika dirinya tengah mengalami sakit keras saat dicenguk oleh kerabat dekatnya. Emang secara fisik kondisinya sudah mulai membaik. Terus juga aku pikir tadinya pas Agung sempat gak inget nih, aku bawain rekaman, aku lihat di Youtube, tayangan aku sama dia gitu kan, aku kasih lihat pas Agung, inget gak, inget gak nih, inget gak? Iya, aku inget, aku inget gitu kan. Dia sangat menunjukkan bahwa dia orang yang kuat ya. Mungkin kalau kita ngeliatnya kayaknya, aduh sakit, capek. Tapi kalau dia tuh sangat gak kelihatan kesakitan, tetap ya senyum, deh, dan dari foto aja kan gini, terus acung-ngejempol, bukti bahwa dia kayak gak ngerasain sakit apa-apa gitu kan. Atau mungkin, ya dia namanya juga Agung Hargoles mungkin ya. Misalnya Allah namanya menjadi doa bahwa dia memiliki kekuatan yang insya Allah bisa memiliki daya Tuhan, daya tahan tubuh yang kuat lah buat dia gitu. Bedu juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini, Agung sudah bisa meninggalkan rumah sakit dan bisa kembali ke rumah. Di sisi lain, mendengar kondisi Agung Hargoles mengedap penyakit kanker dan tengah dirawat di rumah sakit, membuat tim Insert bergegas untuk menggali informasi. Namun sayang, ketika sampai di rumah sakit umum daerah Tangerang, pihak rumah sakit dan keluarga belum berkenan untuk memberi komentar terkait kondisi pria berbadan kekar tersebut. Kena tidak demikian, kita doakan ya pemirsa Insert, semoga susuk Agung Hargoles cepat diberikan kesembuhan dan dapat kembali mewarnai panggung hiburan tanah air. Amin. Terima kasih telah menonton!